Halo kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Betulin Speaker ini pada kesempatan video kali ini, disini kita membahas tentang cara mengganti tampilan bahasa pada headset wireless dan juga TWS M19 nah jadi disini sudah kita siapkan sebuah TWS M19 dan juga disini ada headset JBL XP450 yang model wireless dan disini kita sudah buka kan kawan, kita cek tampilan bahasa pada TWS M19 ini nah untuk caranya disini kita coba klik di bagian touchscreen ini, berulang kali seperti ini nah kita coba seperti ini sampai nanti hasil suaranya berubah menjadi tampilan bahasa dari awal bahasa Inggris kita coba menjadi bahasa Mandarin nah jadi disini saat kita coba masih menggunakan bahasa Inggris nah bisa juga sebaliknya dari bahasa Mandarin menjadi bahasa Inggris nah saat kita coba disini kan kawan, masih menggunakan bahasa Inggris dan untuk caranya disini kita klik di bagian touchscreennya apabila responnya agak lambat atau lama kita buka bagian TWS nya nah disini ada terdapat pin kuningan kita sentuh disitu di bagian kuningannya langsung supaya responnya lebih cepat nah saat kita coba kita off kan tadi di awal dan langsung kita klik setelah nyala nah sampai nanti tampilan bahasanya berubah nah saat kita sentuh berulang kali sekitar 4-5 kali sentuhan sampai tampilan bahasanya berubah nah jadi kita coba disini sudah bisa berubah dari bahasa Inggris menjadi Mandarin dan begitu juga sebaliknya kita coba dari bahasa Mandarin menjadi bahasa Inggris nah disini sudah nyala kedua TWS nya dengan menggunakan bahasa Mandarin untuk tampilan pada saat kita nyalakan nah kita akan ubah kembali menjadi bahasa Inggris disini kita akan off kan nah saat kita off kan kita on kan kembali nah disini ada pin kuningan yang ada di papan PCB nya disini untuk respon lebih cepat kita buka casingnya ini tadi nah disini harus menyentuh atau menempel pada bodinya supaya respon dari touch screen nya lebih cepat nah jadi disini kita coba untuk bahasanya sudah bisa berubah kita coba seperti ini caranya kita klik dengan 4-5 kali sentuhan pada touch screen nya dan itu nanti langsung auto ganti tampilan bahasa nah untuk selanjutnya kita coba pada headset JBL XP450 ini nah kita coba hidupkan disini dengan menekan tombol power nya dan pada saat kita hidupkan disini tampilan bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris untuk kawan-kawan yang ingin menggantinya bisa kita tekan pada tombol power nya disini saat kita tekan tombolnya sekali sudah nyala langsung kita tekan berulang kali pada tombol power nya ini 4-5 tekan tombolnya nanti sampai bahasanya berubah menjadi bahasa Mandarin nah untuk sebaliknya juga bisa kita kembalikan menjadi bahasa Inggris terlebih dahulu kita off kan tombol power nya lalu kita tekan on kan setelah on kita tekan tombol power nya sampai 4-5 kali kita tekan berulang kali sampai nanti tampilan bahasanya menjadi kembali bahasa yang kita inginkan nah jadi disitu sudah cukup jelaskan kawan seperti itulah tadi cara mengganti tampilan bahasa pada headset wireless dan semoga bermanfaat video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita coba klik langsung berubah bahasanya nah jadi semoga bermanfaat sampai sini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.